Sosok pilot pesawat jatuh di jalan BSD Grand Boulevard, Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Minggu, 19 Mei 2024, sudah teridentifikasi. Pesawat yang jatuh tersebut berjenis pesawat Teknam P2006T dan menewaskan tiga korban yang terdiri dari pilot, kopilot, dan enjenir. Adapun, pilot pesawat jatuh tersebut bernama Kapten Pulu Darmawan. Pulu Darmawan merupakan warga Dusun Ngasem, Desa Jetis, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang. Berdasarkan informasi yang diterima dari pihak keluarga, Pulu merupakan instruktur pilot yang bekerja di sebuah sekolah penerbangan di Jakarta. Paman korban, Sukro Partono, memastikan bahwa Pulu Darmawan adalah keponakannya. Sampai detik ini dipastikan, korban, merupakan keponakan saya, kata Sukrok dikutip dari Tribun Jateng, Minggu, 19 Mei 2024. Jenazah Pulu Darmawan rencananya dikirimkan hari ini, Senin, 20 Mei 2024, pagi setelah pemeriksaan dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi. Pihak keluarga pun bersiap untuk menggelar doa bersama di rumah duka. Sukro menjelaskan, Pulu Darmawan sudah tidak pulang dalam waktu yang relatif lama. Adapun, selain Pulu Darmawan, ada pula kopilot bernama Kapten Suwanda dan enjenir bernama Farid Ahmad yang menjadi korban pesawat jatuh di BSD tersebut. Sebelum jatuh, pesawat diketahui take-off dari Bandara Pondok Cabe sekitar pukul 11.36 waktu Indonesia Barat. Pesawat itu dijadwalkan mendarat di Bandara Salakan Negara Tanjung Lesung. Namun, pesawat sempat hilang kontak pukul 13.43 waktu Indonesia Barat, sebelum jatuh di kawasan BSD, Tangerang Selatan. Sebelumnya, pesawat latih jenis pesawat Teknam P2006T jatuh di lapangan Sunburst BSD, Serpong, Tangerang Selatan pada Minggu, 19 Mei 2024, sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sebanyak tiga orang tewas dalam insiden jatuhnya pesawat itu. Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombespol Adi Arisham Indradi mengatakan bahwa dua korban di antaranya masih berada di dalam puing pesawat. Korban tiga orang meninggal, dua masih di dalam pesawat satu tergeletak di luar, kata Adi Arisham Indradi saat dikonfirmasi, Minggu, 19 Mei 2024. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.